Hai bismillahirrahmanirrahim dipancar luaskan dari lantai dasar sentral bisnis Jakarta Islamic Center Radio JC 107.7 FM sehara peradaban Islam Jakarta cerdas menginspirasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mitra Alhamdulillah hari ini di Ramadan pertama ini ya benar kita masih diberi kesempatan untuk menghirupu darah segar di pagi hari ini dan juga diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa di hari ini di hari pertama ya di satu Ramadan atau bertempatan dengan tanggal 13 April 2021 dan tentunya kita berada di program Ramadan for kids ya dan ini tentu ada pembahasannya seputar bagaimana kita mengajarkan berpuasa kepada anak kita ya sedari kecil ya Nah kenapa sih anak kecil itu udah diajarin puasa gitu ya Nah ini juga akan kita bahas bersama umianik retomati MPDI emolab MPD nah seperti yang mitra Jay si lihat di samping darah sudah hadir umianik segerat nawati MPD selaku kepala sekolah SDS kasih Ananda di Jalan Pegangsaan Jalan Pegangsaan Raya nomor tiga nomor tiga kecelamatan kelapa gading dan tentunya daerah akan sapa terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dara Alhamdulillah sehat Masa Mi Insyaallah 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 silahkan punya pemikir aja baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dara Jisi yang Insyaallah dimuliakan Allah Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih memperkenankan kita untuk beraktifitas kembali walaupun dalam keadaan berpuasa dan Insyaallah kalau aktivitas tidak Ramadan ya tidak menghalangi aktivitas kita justru Ramadan menambah berkah aktivitas kita Oke Mi ada satu kasusnya Mi yang sempat darah terima ya cerhatan dari emak-emak muda ya bagaimana tuh Mbak jadi dia dinyinyirin sama tetangganya nyinyir itu apa sih Mbak di nyinyir itu kayak di diomongin dikomentari gitu ya sama tetangganya karena sebenarnya bukan nyinyir kali ya Mbak curhat kali ya atau melakukan penilaian nah jadi tetangganya itu langsung mengatakan ke dia bahwa ngapain sih kok anaknya dia dipaksa puasa kan anaknya masih kecil kok tega banget sih anak kecil udah dipaksa puasa ya padahal eh dia ini bukan bukan bermaksud untuk memaksa namanya orang itu ada punya pola asli ya untuk mulai mengajarkan anaknya berpuasa walaupun anaknya masih kecil ya ya masih di bawah umur 7 tahun jadi dia ajarkan itu namun tetangganya mengomentari seperti itu kesannya dia adalah orang tua yang kejam memaksa memaksa anaknya untuk berpuasa nah gimana nih ya sebenarnya tentang tadi ya Mbak ya apapun yang orang menilai terhadap kita hendaknya kita respon positif jangan sampai penilaian itu menjadi respon negatif bagi kita karena jika hal yang dari luar kita respon negatif maka hasilnya juga akan mempengaruhi nilai-nilai kreativitas yang ada dalam diri kita terutama ibu ya akhirnya menjadi uring-uringan dan itu juga akan berdampak kepada anak maka apapun yang terjadi pada diri kita komentar apapun orang lain terhadap diri kita maka kita komentarin kita kita tangkapi tangkapi dengan cara positif thinking ya walaupun sebenarnya nilainya negatif tetapi di dalam negatif itu pasti ada kok nilai-nilai positif maka kita ambil saja yang positifnya ya itu untuk orangtua tapi kembali lagi bahwa apapun yang kita lakukan benar kata mbak darah tadi sebenarnya adalah kembali kepada pola asuh orangtua orangtua ini visi misinya ini keluarga mau dibawa kemana nih seperti itu kadang-kadang orangtua dalam memilihkan pola asuh anak dalam mengasuh anak dalam menyekolahkan anak itu hanya standarnya hanya dunia standarnya hanya kasihan melihat anak tetapi tidak merasa kasihan jika nanti 10 tahun yang akan datang atau 20 tahun yang akan datang anak ini akan menjadi apa terbentuknya adalah dari kecil maka kewajiban pertama untuk mengajari anak untuk berpuasa untuk beribadah apapun itu adalah orangtua nah dalam surat tahrim sendiri kan sudah dijelaskan mbak ya bahwa api harilah dirimu dan keluargamu dari api neraka artinya kan dirimu dan keluargamu kembali lagi bahwa keluarga itu adalah apa ya keluarga itu itu adalah sebuah pengabungan antara lelaki dan perempuan yang saling berkomitmen membentuk visi dan misi dan visi dan misi ini adalah visi misi yang memang tujuannya tidak hanya berhenti di dunia tetapi sampai di akhirat dan seperti itu maka pola agama menjadi dasar utama dalam membina sebuah keluarga dan keluarga ini tentunya merindukan anak-anak yang istimewa ya anak-anak istimewa untuk menginginkan anak yang istimewa maka harus menempatkan mempola harus apa mau mendidik dengan cara yang istimewa pula maka ketika ada orang yang menyatakan negatif kepada kita maka kita harus memberikan apa ya membalikan balikan atau memberikan memberikan pikiran kita itu secara positif thinking bahwa memang keistimewaan itu tidak sama tidak sama kita pernah lihat pernah mendengar mungkin ceramah ya Bapak Zainuddin MZ mungkin Mbak ya aku pernah dengar itu beliau menciptakan seperti ini kalau seandainya ada kambing ya di depannya ini ada emas dan depannya ada rumput pasti dia akan memilih apa rumput nah seperti itu maka kita kembalikan saja bahwa memang pola asu itu tergantung dari bagaimana visi dan misi orang tua itu sendiri mau dijadikan emas atau mau dijadikan rumput saja anak-anak kita ini kalau dijadikan emas berarti membutuhkan pola asu yang istimewa yang berbeda dengan yang lainnya kembali lagi umur berapa sih untuk kita mengajarin puasa kembali kepada keyakinan orang tua kalau kesiapan anak itu kan berbeda-beda berbeda-beda maka tidak bisa kita samakan antara anak kita dengan anak tetangga tidak bisa tetapi ada standar baku yang telah ditetapkan oleh apa para ilmuwan pendidikan ya mereka memberikan standar baku untuk mengejarin anak puasa itu adalah 10 tahun misal itu punya standar baku memang kalau dilihat secara logika anak 10 tahun itu memang sudah mempunyai kesiapan mental sebenarnya ya 7 8 9 10 artinya kelas 4 kelas 4 ini sudah diharuskan untuk berpuasa anak-anak ya ini adalah mempunyai kesiapan mental artinya ketika umur 10 ini anak sudah diharuskan untuk berpuasa artinya proses ke bawah ini sudah ada pembelajaran nah proses ke bawah pembelajaran ini kita tentukan anak ini siapnya kapan ya itu kan tergantung tergantung dari pola asu orang tua tergantung dari warna keluarga itu sendiri kalau dalam keluarga sudah membiasakan puasa ritual puasa sudah sering dijalankan anak sudah melihat ayah bunda iya puasa apa hari ini kemis nak oh ini hari ini adalah puasa senen oh ini puasa daud artinya anak itu sudah melihat dengan dengan sendirinya pembelajaran itu langsung dari ayah bundanya sehingga anak tidak kaget oh iya puasa orang tua ku juga sudah biasa artinya orang tua menjadi role model ya itu sudah pasti nah kembali berapa umur yang tepat ketika kita kembali lagi ke dalam hati rasulullah ya ajarlah anakmu umur 7 tahun sampai 10 tahun ya 7 tahun untuk sholat ya mbak ya artinya kalau 7 tahun ini kita ajarkan tidak hanya sholat tetapi ibadah-ibadah yang lainnya kenapa umur 7 tahun karena umur 7 tahun ini usia umayis anak membedakan mana yang baik dan mana yang buruk ini sudah sudah pasti harus kita berikan di umur 7 tahun proses pembelajarannya umur 7 tahun selanjutnya adalah anak berproses kembali berproses berproses sampai umur 10 tahun mengapa 10 tahun ini menjadi patokan oleh ahli ilmuwan ya ilmuwan dalam bidang pendidikan karena umur 10 tahun ini sejatinya bukan proses belajar tetapi sudah berpuasa 10 tahun ini sudah berpuasa mengapa 10 tahun karena 10 tahun ini sudah menghadapi anak-anak yang balik ya terutama perempuan yang lebih cepat hormonnya lebih apa pergaulan lebih lebih dewasa terlebih dahulu anak-anaknya anak perempuan lebih dewasa terlebih dahulu jadi umur 10 tahun itu sudah anak-anak itu sudah harus melakukan puasa sudah harus melakukan puasa 7 berproses belajar karena umur 10 anak sudah mulai balik ya sudah mulai balik untuk umur di bawah 5 tahun apakah boleh boleh kembali lagi tadi pola aswa di dalam keluarga itu seperti apa ketika bagaimana nih caranya ya bertahap bertahap ya bertahap mungkin anak umusia 4 atau 5 tahun bisa kok diberikan cara berpuasa berpuasa itu apa sih berpuasa itu menahan diri ya mbak ya menahan diri dari makan dan minum itu standarnya standar standar jadi puasa yang biasa dulu ya kan ada tingkatan puasa itu puasa yang istimewa puasa yang biasa teristimewa kalau yang puasa biasa ini cuma menahan makan dan minum istimewa ini mampu menjaga lisannya yang paling utama adalah mampu menjaga lisan mampu menjaga dari makan dan minum dan mampu menjaga aktivitas dalam sehari-hari itu menghindari gosip ya jadi ada istimewa dan ada yang biasa kita ajarkan dulu anak-anak yang biasa dulu biasa apa tadi usianya sudah bagaimana polanya bertahap saja mungkin kalau 5 tahun kita yang biasanya mungkin sarapan umur 7 jam 7 kita tahan dulu menjadi jam 9 ya nanti puasa setelah jam 9 selangnya berapa per 2 jam atau per 3 jam kita boleh makan namanya mengajari mengajari adalah siklus untuk makan ini berubah ya diajarin anak-anak kalau sudah umur 7 tahun bagaimana dicoba sampai duhur setelah sampai duhur dicoba lagi sampai asar setelah itu dicoba lagi sampai maghrib jadi ada tahapan-tahapan ya maka benar sekali hadis itu ajari ajari dulu baru kalau umur 10 ya kalau tidak bisa boleh kita pukul tetapi ya tetapi pukulnya juga tidak boleh membahayakan ya bisa pukulan itu pukulan hatinya tidak harus fisik loh tidak harus fisik bisa-bisa dipukul hatinya dengan kata-kata yang verbalnya ini ya dengan kata-kata yang agak yang agak sedikit menggugah hati anak atau memang dengan pukulan yang sebenarnya tetapi pukulan yang ringan ingat pukulan yang ringan ingat pukulan yang ringan dan tidak membahayakan bagi anak kuncinya adalah kembali lagi kepada orang tua dan orang tua itu mempunyai tanggung jawab yang besar jadi bukan hanya guru guru bukan hanya guru tetapi orang tua guru hanya memberikan instrumen-instrumen untuk memudahkan orang tua di dalam pengawasan dan menjalankan anak-anak menjalankan puasa Ramadan sedangkan bagaimana dengan polanya adalah bertahap pola-polanya bertahap tadi mungkin untuk yang lima tahun kita oh puasanya makannya nanti deh diundur dulu waktunya setelah itu yang umur tujuh tahun oh sampai duhur tambah lagi sampai asar akhirnya sampai maghrib kita menjadi pola kebiasaan sudah biasa sampai maghrib gitu jadi bertahap ya Mi yes bertahap dan juga jangan langsung apa namanya kayak misalnya langsung bermaghrib gitu nanti anak juga kaget ya tidak hanya psikologi ya pencernaannya juga akan kaget psikologinya juga akan kaget maka tidak akan ter keseimbangan itu tidak terjadi ya keseimbangan ini akan mempengaruhi pola pola berfikir anak karena emosi anak sangat terpengaruh jika keseimbangan ini tidak terjadi pada diri anaknya jadi pencernaan dan psikologi harus seimbang dan harus di proses pembelajaran itu harus selalu berjalan oke dan tentunya kewajiban bagi orang tua tadi ya sudah disini kewajiban orang tua guru hanya memberikan instrumen ya guru memberikan instrumen guru memberikan ya panduan-panduan tetapi yang lebih yang lebih konsisten untuk mengajarkan anak-anak ini adalah orang tua karena pada saat ini memang pembelajaran masih dari jarak jauh ya dari rumah artinya benar-benar semuanya ini masih terkonsentrasi kepada orang tua dan Al-Quran pun juga berfirman bahwa memang kewajiban orang tua lah keluarga kewajiban keluarga untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka bagaimana untuk menjaganya ya dengan saya berpuasa nah berbicara tentang puasa manfaat puasa itu apa sih kalau buat anak-anak sangat banyak sekali Mbak manfaat puasa ini Mbak terutama untuk masalah mental ya masalah mental ini sangat berpengaruh kepada anak-anak kenapa? karena puasa ini menahan diri menahan diri sehingga ketika anak-anak mampu menahan dirinya mampu menahan emosinya emosi untuk makan emosi untuk marah emosi untuk jajan iya jajan terutama ya untuk menahan menahan untuk rasa ingin jajan itu sebenarnya akan menjadi pribadi yang sangat tangguh menjadi pribadi yang sangat tangguh kenapa? karena dia bisa menahan dirinya menahan dirinya hal ini pernah dilakukan eksperimen eksperimen ini pernah dilakukan Walter ya Walter Mix itu pernah melakukan ahli psikologi pernah melakukan eksperimen terhadap 653 anak 653 anak ya pada itu sudah jauh-jauh hari itu jauh-jauh tahun 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 60-an sampai tahun 70-an sudah sejak lama ini sudah sudah apa diprediksi bahwa dengan adanya puasa ini akan membangun mental anak akan membangun karakter anak menjadi pribadi yang tangguh ini sudah melakukan eksperimen eksperimen ini dilakukan terhadap 653 anak bahwa anak-anak 563 ini dibawa ke dalam sebuah ruangan pada saat itu disediakan marshmallow tau kan Mbak marshmallow mungkin saat ini lagi booming ya makanan marshmallow kayak permain yang berwarna-warni sangat mencolok sangat menggiurkan itu sederhana sebenarnya eksperimennya bahwa anak dibawa untuk dalam sebuah ruangan hanya dibilang tidak boleh menyentuh marshmallow ini selama 15 menit ya selama 15 menit akhirnya anak sudah silahkan duduk tidak boleh menyentuh sampai 15 menit diamatin itu oleh alih psikolog itu ternyata dari 653 tadi anak hanya berhasil tiga anak hanya berhasil tiga anak yang memang 15 menit itu tidak menyentuh ya marshmallow itu karena marshmallow pada tahun itu kan benar-benar sangat barang istimewa ya mungkin kalau sekarang sudah banyak dijual pada saat itu ya kalau sekarang ini kan sudah banyak dijual kalau saat itu luar biasa untuk mendapatkannya jadi sulit ya maka diamatin diamatin tidak anak pertama anak kedua memang daya tahannya beda-beda ada yang baru tiga menit sudah ngambil sudah megang sudah melihat sudah kamu tidak boleh kamu hanya boleh megang kalau kamu tidak megang selama 15 menit kamu akan dapat 2 marshmallow kalau kamu memegang belum sampai 15 menit kamu akan dapat 1 marshmallow dan ternyata memang anak-anak itu daya tahannya berbeda-beda ada yang 5 menit sudah megang bahkan ada yang baru duduk sudah megang ada yang sampai 10 menit yang bertahan 15 menit itu hanya ada anak tiga nah setelah 20 tahun kembali didata kembali itu anak-anak anak-anak yang tadi mengikuti eksperimen dengan orang yang sama melakukan eksperimen yang dilakukan eksperimen tadi itu dilakukan pendataan ulang apa yang terjadi setelah 20 tahun anak-anak ketika mengikuti eksperimen ini apakah ada perubahan nah ternyata anak yang mampu menahan dirinya tidak memegang marshmallow itu selama 15 menit itu jauh lebih berhasil jauh lebih berhasil dari kesuksesan karirnya dari segi dia kesuksesan untuk berinteraksi dengan teman-temannya berinteraksi dengan keluarganya mereka mengalami kesuksesan karena mereka mampu menahan dirinya dari keinginan keinginan nah ini apa ya adalah sebuah sebuah masukan yang sangat istimewa buat kami ya buat kita orang muslim bahwa memang mengajarkan anak untuk menahan diri dari apa yang diinginkannya itu adalah merupakan sebuah kekuatan kekuatan mental yang sangat kuat jadi resiliensinya itu sangat kuat ketika anak jatuh dan nanti akan bangun kembali dan tangguh menjadi anak yang tangguh menjadi karakter yang tangguh sedangkan kita dari umat muslim ini adalah suatu suatu hal yang sangat istimewa ya kenapa seperti itu karena selain kita mendapatkan keuntungan duniawi bahwa dengan anak-anak yang kuat secara mentalnya kuat untuk apa resiliensinya anak ini sangat kuat maka agamanya keyakinannya pun menjamin dirinya untuk mendapatkan pahala ini kan luar biasa dunia berhasil dan akhirat berhasil ya dan ini hanya didapatkan di Islam ya agama Islam ya luar biasa saya sampai tercengang ketika membaca penelitian ini Subhanallah ternyata apa yang dilakukan oleh para peneliti ini sangat apa sangat mendukung sangat mendukung dengan ajarannya Allah ajaran Allah ini dibuktikan dengan kebenarannya kebenaran ajaran Islam ini dalam hal berpuasa kebenaran-kebenaran ini dibuktikan dengan apa eksperimen-eksperimen para ahli dan saya sangat takjub ya sangat takjub ternyata memang dengan anak bisa mampu menahan dirinya mampu hidupnya survive di kemudian harinya dan ini pendatani 20 tahun kalau pada saat itu anak 5 tahun 5 tahun berarti kan di saat umur 25 tahun dimana anak-anak ini sudah memasuki usia di masyarakat ya kembali ke masyarakat dan anak-anak ini mulai beraktifitas dalam apa pekerjaannya masing-masing sesuai dengan bidang yang digelutinya dan tiga anak ini berhasil untuk mencapai posisi yang memang diharapkan posisi yang memang diinginkan posisi yang apa yang diinginkan oleh banyak orang ketika dia menjadi apa karyawan dia menjadi karyawan yang tangguh karyawan yang apa yang ulek karyawan yang sabar ketika menjadi guru dia juga sabar memahamin apa memahamin pekerjaannya sangat menjiwai pekerjaannya ini adalah dilatih dari kesabaran itu sendiri jadi puasa apa dampaknya sangat luar biasa terhadap karakter ketangguhan pribadi anak oke itu salah satu manfaat dari berpuasa iya jadi bukan hanya ritual aja ya ritual di bulan puasa bukan hanya menahan lapar dan haus haus tapi ada manfaat dibalik itu bahkan sudah tadi kita simak dari umianik bahwa ada satu eksperimen yang dilakukan oleh ilmuannya ilmuannya ahli psikolog ahli psikolog walter michel dan itu dilakukan jauh jauh sebelum berapa tahun kurang lebih tahun 60 tahun 60 tahun 60 sekarang sudah tahun berapa berarti 40 45 50 tahun yang terakhir 50 tahun yang telah sudah kita jalani ya itu sudah membuktikan kebenarannya mungkin apa tidak terlalu didengar saja karena sosialisasi pada saat itu kan media belum ada tidak seperti sekarang ya nah kemudian ada lagi nih manfaat berpuasa banyak ya selain selain apa tadi membentuk mental anak tentunya juga meningkatkan spiritual ya pasti meningkatkan spiritual anak dan spiritual anak ini tidak hanya penilaiannya tidak hanya di rumah di sekolah pun akan dinilai ya karena ada penilaian spiritual dan levelnya itu kita akan lihat juga ini level 1 level 2 level 3 jadi nilai agama pun ya oh iya ya sambal ya ini ngomongin ayam ini ya oke lanjut Masya Allah ada level 1 level 2 level 3 sampai level 4 penilaiannya level 1 anak ini hanya sekedar apa ya sekedar menjalankan sekedar menjalankan hanya untuk pribadinya saja berarti nilainya baru level 1 kalau level 2 anak sudah menjalankan dan dan sudah memberikan manfaat untuk orang lain menjalankan dan sudah terbiasa ini level level 2 terbiasa setelah terbiasa masuk ke level 3 ya level 3 ini anak ini tidak hanya terbiasa saja tetapi sudah mampu mengaplikasikan terhadap lingkungan sekitarnya jadi puasanya bermanfaat gitu artinya oh anak sudah menahan diri dia tidak uring-uringan oh dia sudah mampu berbagi dengan orang lain walaupun berbaginya tidak hanya makanan ya bentuk mainan sudah mulai berbagi nah level 4 ini bahwa sudah sudah mampu membudaya jadi puasanya itu tidak hanya anak cuma bisa menjalankan tetapi sudah membudaya ketika selesai puasa Ramadan ini nanti dia bertanya kepada ayahnya ya ada puasa lagi enggak sih ya itu artinya sudah membudaya tuh pembelajaran di dalam keluarga oh berhasil gitu ya berhasil nih puasa hari ini Ramadan hari ini berhasil kenapa ternyata anakku ini sekecil ini tidak hanya aku pesel ya aku aduh asik Alhamdulillah sudah selesai puasanya tetapi tidak seperti itu tidak hanya Alhamdulillah saja yang dia sebutkan kapan lagi ya ya puasa artinya itu anak-anak sudah puasa sudah sampai pada level membudaya pada diri anak ketika sudah sampai membudaya itu keuntungan yang luar biasa buat orang tua ya orang tua oke nak kita akan puasa nanti pas Senin kemis ya ada puasa awal ada puasa Daud kita ajarkan kepada anak-anak ya ada juga nak nanti kamu boleh puasa apa itu yang satu bulan ya itu kamu bisa loh puasa itu setiap bulan kamu tiga hari dalam berpuasanya nah itu artinya dan dia menyebut gembira oh ternyata agama kita tidak hanya Ramadan aja ya 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 bun ya agama kita itu banyak puasanya berarti aku banyak dong pahalanya aku mau puasa yang ini dong artinya bunda dan ayah ini udah sukses nih mengajarkan kepada anak-anak anak-anak sudah mulai membudaya sudah menanyakan membudaya kapan lagi ya kangen ya kangen ya kangen adanya puasa gitu gak kangen oke nah Umi bagaimana nih cara menjelaskan ke anak mengenai puasa ini apalagi kalau misalkan usianya masih di bawah tujuh tahun atau mungkin masih di bawah sepuluh tahun menjelaskan kepada anak-anak ya memang harus sesuai dengan pemahamannya kita tidak bisa menjelaskan anak-anak itu levelnya yang tinggi-tinggi itu gak bisa jadi memang menjelaskan sesuai dengan apa yang dipahami anak terus cari tema-tema yang menarik waktu-waktu yang menarik mungkin waktu menjelang tidur atau waktu-waktu kita mau berjalan-jalan santai makan bareng gitu ya terus kita juga harus memberikan tema kepada anak anak memberikan pengertian kepada anak-anak anak puasa ini kita membersihkan diri kita dari racun loh bahasanya kan seperti itu ya kita ngobrol-ngobrol ingat emang ada racun di badan aku iya emang ada racun di badan aku oh iya tubuh kita ini harusnya setiap 8 jam itu harus berhenti tidak boleh mencerna terus mulut kita tidak boleh makan terus nanti akan bereaksi pada pencernaan kita nah disitulah kita harus diam hal-hal ini yang kita berikan kepada anak sehingga anak mengerti oh iya ya emang ternyata dengan puasa ini mampu mendetoks racun-racun yang ada pada tubuh kita itu kan harus diberikan pembelajaran dan orang tua juga harus paham cari dulu nih materi-materi tentang puasa tentang puasa belajar dulu ya belajar dulu sebelum belajar ke anak sebelum belajar ke anak cari dulu tentang teori-teori atau artikel yang berkaitan dengan puasa banyak sekali kok artikel-artikel dan lagi mungkin anak-anak yang bertanya mah kalau aku nangis aku batal gak sih puasanya coba orang tua kebanyakan kan batal kan gampang ya orang tua itu cuma ngomong gitu batal puasanya nak kalau kamu nangis kamu akan batal atau anak lagi puasa tiba-tiba dia menangis jangan nangis nanti batal puasanya seperti itu ya itu adalah pembodohan ya mbak ini adalah pembodohan apa yang dilakukan orang tua terhadap anak kenapa karena anak harus tahu nih apa hal yang membatalkan puasa dan apa yang membatalkan pahala puasa kadang-kadang kan oh batal batal kata anak seperti ini aku udah nangis udah aku batal aja dari pembelaan dari pembelaan dari pembelaan dari pembelaan dalam setiap tingkah lakunya ya maaf aku tadi di apa aku berantemin aku udah nangis udah aku batal aja deh kenapa nah ini karena kurangnya edukasi yang diberikan orang tua terhadap anak maka ayo edukasi anak ini lho nak yang membatalkan puasa yang yang membatalkan puasa itu cuman makan minum ya terus muntah dengan sengaja ini juga membatalkan jadi kalau kamu makan terus kamu dikode-kode ya ini aku bersudu kumur-kumur masuk kan itu sengaja itu sengaja makanya kita kita edukasi anak-anak kita nah ini loh yang membatalkan puasa kamu makan kamu minum kamu ber apa apa namanya tadi mbak muntah dengan sengaja atau ada berhubungan ya antara suami dan istri nanti tapi cara menjelaskannya ada sih yang benar ya nah selanjutnya ada juga pahala membatalkan pahala puasa membatalkan pahala puasa kalau membatalkan pahala puasa anak kamu ngomongin orang kamu ngomongin teman-teman kamu kamu ada nih kalau udah batal batalin aja sekalian puasanya percuba ya oh jangan nanti kalau kalau kamu membatalkan puasanya kamu wajib mengganti kamu wajib mengkodok gitu mungkin kalau kamu gak dapat pahalanya kamu cukup istighfar deh ya kamu cukup istighfar kamu kan tadi ngomongin temanmu nih kamu istighfar dulu deh ya itu yang kita lakukan ya nanti kalau kalau kamu batalkan puasanya kamu harus bayar kamu harus kodok dan itu dan itu sangat apa ya sangat rugi waktunya gitu itu yang banyak lah ya yang bisa kita jelaskan kepada anak-anak manfaat-manfaatnya mbak kita jelaskan dengan puasa nanti selain kamu membersihkan toksin membersihkan racun dalam tubuh kita juga dilatih kesabaran loh selain sabar nanti kita juga akan bisa hmm apa berempati dengan orang lain kita merasakan gimana orang lain merasakan lapar ketika kita dalam keadaan kenyang kenyang ya ini loh kamu lapar kan gitu disana orang-orang itu nak yang minta-minta itu atau bagaimana nak itu orang lagi sakit gak punya anak maka dia juga merasakan yang sama itu adalah melatih empati melatih rasa supaya anak ini tidak keras hatinya kalau kita punya anak yang keras hatinya ya Allah kayak dunia ini mau apa ya mau numplek ya mau hancur gitu kalau maka lembutkan dulu hatinya dengan cara ya melatih empati melatih sosial anak melatih empati anak dalam Ramadan ini Ramadan ini kita manfaatkan bagaimana kita melatih anak-anak selain empati puasa itu juga mengajarkan kepada anak-anak untuk sederhana nah ya ini nih yang suka yang suka ayah bunda lakukan ketika berbuka puasa itu selalu memberikan sajian menu-menu yang banyak bahkan tidak termakan ya mau ini ini aku mau yang ini ya ntar buat buka puasa lewat lagi ini aku juga mau yang ini dibeliin sepanjang jalan dibeli semua ya dan akhirnya sebenarnya itu tidak kemakan semuanya dan ini pelatihan juga dan ini pendidikan juga Mbak Dara ketika anak-anak minta dimakan tidak tadi kan sudah kita sudah beli ini jangan dibeli lagi ya yang ini ya atau kamu boleh beli ini tapi nanti buat adik kamu ya atau buat teman kamu ya kita ajarkan anak untuk berbagi ya terus sederhana kita tidak perlu makan itu terlalu terlalu banyak jenisnya terlalu banyak terlalu istimewa maka kita harus sederhana di dalam menu makanan yang kenapa kita melatih sederhana supaya anak ini benar-benar merasakan jangan sampai pagi kita ajarkan untuk berempati malam kita ajarkan untuk berfoya-foya ya jangan jadi harus harus selaras sebangun ya sebangun seruang gitu kalau memang pagi kita ajarkan anak untuk berempati maka pada saat berbuka ya kita ajarkan untuk sederhana sederhana kalau memang ke rumah ya monggo kalau memang gak suka ya sederhana saja lolo yang ada kita ajarkan kesederhanaan yang diajarkan untuk berbalas dendam ya Mi? jangan ya berbalas dendam seharian gak makan itu ya maka itu jadi sebenarnya bukan melatih kesabaran ya melatih anak untuk berbalas dendam ya padahal momen puasa ini adalah melatih kesabaran dan melatih kesederhanaan plus kesederhanaan ini tidak hanya dalam hal makanan kesederhanaan dalam berpakaian belum aku nanti hidrofitri mau beli model yang begini 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 ayah bunda harus bisa mengarahkan dengan bijak ya harus dengan bijak jangan sampai sederhana ini berubah menjadi balas dendam yang akhirnya menjadi anak hidupnya apa hidonisme ya jangan jadi kesederhanaan ini lurus berbanding serasi berbanding lurus selama satu bulan ini ketika membeli pakaian beli yang sederhana yang memang anak-anak ini tidak merasa apa minder terhadap teman-temannya juga tidak merasa lebih tinggi dibanding teman-temannya standar saja biasa saja sederhanakan sejajarkan walaupun kita berpendapatan lebih dibanding orang tua-orang tua yang lain tetapi lebih baik kita memilihkan kesederhanaan terhadap anak-anak selain berpakaian makan sederhana juga bisa dalam tutur kata anak kalau puasa ini yuk kita ngomong yang yang dibutuhkan aja ya kita jangan suka jangan berantem atau kamu jangan bertutur kata yang jelek-jelek yang jorok-jorok yang kasar lebih baik kita sederhana di dalam berbicara ya bersikap 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 juga harus kita ajarkan kepada anak-anak ketika anak-anak ngambek nah kalau ngambek begini loh ketika anak mana mentak-bentak ya tadi aku karena aku begini jadi aku begini ya coba nak kalau ngomong coba deh ngomongnya yang sederhana ini kalau ini tadi kamu ngomongnya marah itu nggak bagus loh coba kamu ngomong sederhana ngomongnya yang pelan coba ngomongnya yang bagus mau denger dong oh iya bagus itulah ngomongnya yang seperti itu ini momen momen kenapa dia fisiknya kan sedang lemah sedang tidak ada energi ya untuk berbicara itulah saat yang tepat untuk melatih anak berbicara tertata berbicara yang sopan jangan berbicara yang berlebihan atau berkata-kata kasar dan yang lebih utama ini yang menjadi kebiasaan anak-anak itu BDD Mbak apa itu buka puasa diem-diem buka puasa buka puasa diam-diam buka puasa diam-diam ini seringkali dialami oleh guru-guru ya guru-guru itu suka ngecek ini Mbak waktu jaman waktu masih dikasih ananda ini kita tanya ayo siapa hari ini yang puasa semuanya angkat tangan setelah itu kita menurunkan tim-tim nih tim-tim yang memang untuk mengamati anak-anak anak-anak kalau istirahat dimana nih ngapain temen-temannya pun kita bisikin nanti kalau ini laporkan ya ke ibu ya bener dilaporkan ini tadi makan ini tadi minum nah ternyata ketika nyampe rumah dia mempuasa lagi ya ini juga harus dicurigai nih oleh ibu-ibu yang ada di rumah kadang-kadang anak-anak kalau misalnya saat ini dia sedang pejijik ya mungkin di rumah dia puasa ketika dia keluar rumah dia makan dengan dengan temennya atau dia ngumpak di mana dia minum nah harus diberikan pemahaman kepada anak-anak anak-anak harus di edukasi bahwa nah kalau seandainya kamu membatalkan puasa Ramadan ini nak kamu akan dosa dan ketika kamu membatalkan puasa Ramadan ini tanpa udur tanpa udur itu misalnya kamu sakit atau kamu sedang berpergian nah maka nanti kamu akan menggantinya itu di luar puasa Ramadan dan itu juga kamu akan mendapatkan dosa yang sangat besar karena tidak ada kalau seandainya kamu menggantipun selama kamu mengganti bertahun-tahun di luar puasa Ramadan itu nggak akan bisa menggantikan pahala Ramadan ini itu kita edukasi guru mengedukasi di sekolah orang tua juga mengedukasi di rumah seperti itu Mbak Dara kalau tidak ada apa saling kerjasama komunikasi yang lurus antara orang tua dengan guru atau saat ini orang tua dengan masyarakat tidak ada kerjasama maka BDD ini akan mendapatkan peluang yang sangat besar ya apalagi kalau ada warung-warung gaul gitu ya warung-warung gaul ini harus dicurut daya harus kita lihat anak kita ada nggak di dalamnya anak kita ngapain di dalamnya dan kalau bisa warga warga setempat atau apa ya pemangku-pemangku kebijakan menghimbau menghimbau kepada masyarakat yang mempunyai warung makan pagi hari itu kalau bisa jangan buka dulu deh pastinya anak-anak tergoda gitu ya tetapi kan sekarang ini berbalik ya Mbak Dara ya hormatilah orang yang berpuasa yang tidak berpuasa kalau dulu kan hormatilah orang yang berpuasa yang berpuasa yang berpuasa harus menghormati yang tidak berpuasa iya ini kan apa ya statement yang terbalik ya statement yang terbalik maka kerjasamalah yuk kerjasama yuk antara orang tua guru kaum pendidik dan masyarakat terutama juga pemangku kebijakan yuk kerjasama yuk gimana yuk kita kerjasama supaya lingkungan kita ini anak-anak benar-benar nih melakukan apa puasa dengan benar pemangku kebijakan pun juga mengeluarkan himbauan kalau yang menghimbau orang-orang biasa mungkin dibilang nginyir ya seperti tadi ya tetapi kalau yang menghimbau adalah para pemangku kebijakan pasti mereka akan mempertimbangkan ya atau kalau kamu buka ya mohonlah ditutup jangan sampai terbuka karena paling tidak itu mempengaruhi anak-anak untuk tergiur ya untuk mencoba makanan-makanan itu oke cara menjelaskan ke anak juga sudah tadi manfaat puasa selain mendetoks tubuh kita dari racun ya juga memberikan apa menimbulkan ketangguhan ya ketangguhan pada diri anak mental yang kuat ya kemudian terakhir nih nih tips buat para orangtuan supaya anaknya sukses dalam melakukan puasa romantan tips untuk ayah bunda supaya anak-anak ini kuat menjalankan ibadah puasa romantan yang pertama adalah role model orang tua orang tua walaupun sepayah apapun ayah bunda secapek apapun pekerjaan kita kita harus berusaha untuk menjalankan puasa romantan ini jangan sampai alasan yang pekerjaan membuat kita tidak puasa banyak bun aku banyak pada aku kalau lagi begini boleh gak aku gak puasa ya banyak juga aku kalau sakit ini boleh gak aku gak puasa banyak hal-hal yang saat ini orang tua ini mencari pembenaran atas masalah yang ada pada dirinya untuk dia tidak berpuasa istilahnya meminta fatwa agar dia tidak berpuasa gitu ya dan fatwanya ini didukung oleh para ulama dan maaf ya ayah bunda ya kalau seandainya kita melakukan itu misalnya ayahnya si kailang ini pekerjanya berat boleh gak aku tidak puasa seperti itu apa ya kalau menurut kami lebih baik ayah bunda ini berpuasa kenapa karena ini adalah role model role model bagi orang tuanya kalau seandainya di dalam berpuasa sahur pagi-pagi kita bangunkan anak-anak ayo bangun 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 kita sahur setelah satunya itu kok ayah gak puasa kok ayah gak sahur kok ayah gak puasa karena ayah bekerja stop berarti kan karena ayah bekerjanya berat blablabla anak gak mungkin akan mencerna semuanya dong oh ayah bekerja tidak puasa anak pasti akan diem dan itu akan dalam memorinya itu akan membuat coretan bahwa file akan orang bekerja boleh tidak berpuasa seperti itu dan itu sudah tertanam ketika tertanam sejak kecil maka memorinya juga nanti akan menganggap ibadah puasa Ramadan ini adalah ibadah yang buat orang yang tidak bekerja saja dan ini adalah penyesatan ya ini penyesatan terhadap anak-anak dan itu terjadi sendiri dalam keluarga dalam keluarga maka sebaiknya sebaiknya tips yang pertama ayah bunda lakukan adalah ayah bunda seberat apapun kita seemosi apapun diri kita yuk kita berpuasa yuk yang pertama adalah ini adalah rutin ibadah rutin kita menjalankan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang berikutnya adalah memberikan contoh kepada anak-anak kita bahwa puasa Ramadan ini puasa yang sangat istimewa puasa yang bulan yang penuh barokah ya Ramadan jadi penuh barokah yuk kita puasa satu keluarga yuk puasa bangunkan kalau punya dedek bangunkan dedeknya umur lima tahun tiga tahun empat tahun bangunkan saja yuk dedek puasa yuk puasa yuk dia suka tenggeliat ih kok malem-malem ya makan ya sahur ya ih kok malem-malem makan ya ada apa sih mungkin dia juga akan nanti ketika dia gede dulu aku juga dibangunin gini gitu ya terekam terekam yuk dibangunin semuanya mbaknya pembantu-pembantunya atau apa namanya pokoknya orang-orang yang bekerja di situ orang-orang yang berada di rumah itu yuk dibangunin sel bersama-sama kita makan bersama-sama bareng makan aduh indah ya sahur-sahur bersama ya sangat indah ya sangat istimewa sebenarnya satu model kedua adalah bahwa ketika kita memerintahkan tip sukses ya mbak ya ketika kita meminta anak-anak berpuasa lakukan cara bertahap jangan jangan langsung jangan langsung ya karena nanti pencernaan juga akan bertahap ya pencernaan di dalam tubuh ini akan bertahap psikologi juga akan memahaminya dengan kekuatannya juga bertahap gak bisa langsung harus ada proses pembelajaran dan yang paling tepat adalah sesuaikan dengan dengan kemampuan anak sesuaikan dengan kemampuan anak maka sedari dini sedari dini ajarkan anak-anak untuk berpuasa atau rutinitas berpuasa itu anak-anak mau mengikuti mengikuti dulu sahur ikut buka puasa ikut ya terus taraweh ikut ya kalau misal aduh nanti anakku tahu ada pempes kok ya ada pempes yang penting ritual ibadah ini benar-benar dirasakan oleh anak-anak kita ya selanjutnya adalah kalau yang paling penting hargai usaha ya mbak ya hargai usaha anak ketika anak-anak ini mampu berpuasa ya acungkan eh Alhamdulillah kamu dikuatkan oleh Allah hari ini loh tapi jangan hebat ya kamu bisa berpuasa nanti akan menimbulkan anak adikku merasa anak berbangga diri ya tetapi kita lafadkan dulu dengan Alhamdulillah Allah kasih kekuatan kamu loh untuk puasa Alhamdulillah anakku mudah-mudahan nanti besok kamu puasa lagi ya mudah-mudahan Allah kuatkan jangan lupa sebut kata Allah di dalamnya jangan lupa sebutkan hamdallah sebutkan lafad Allah di dalamnya supaya anak-anak itu mengerti bahwa segala kekuatan kemampuan dia ketika dia berpuasa itu datangnya hanya dari Allah diizinkan oleh Allah ya itu yang bisa kita lakukan jadi hargai usahanya ucapkan hamdallah di depan anak-anak kita berikan kasih sayang kepada anak-anak kita cium perlu anak-anak Alhamdulillah kamu bisa puasa hari ini nak seperti itu ya jangan dicaci jangan dicaci baru jam sembilan jam sembilan kamu sudah minta makan aus-aus ketika anak-anak sudah ngomong aus-aus lapar-lapar ya kita sebagai orang tua ayo sini yuk dengerin nama cerita yuk ada juga yang bilang kalau kan saya bekerja kalau bekerja titipkan kepada orang-orang kalau mencari menitipkan orang kepada kita sih bekerja nih ya titipkan kepada orang yang memang benar-benar kita tahu ya kejujurannya pertama yang kedua adalah kualitas ibadahnya nah ini kadang-kadang yang menjadi apa pertimbangan terakhir pertimbangan terakhir bagi orang tua untuk menitipkan anak-anaknya nah ketika orang tua sibuk bekerja ya padahal pertimbangan yang utama ini adalah siapa anak yang akan kita titipin orang yang akan kita titipin anak kita pertimbangan yang pertama itu adalah ibadahnya ya kenapa karena anak-anak itu akan hidup bersama mereka gitu kalau segampangannya ya mbak ya kalau seandain kita punya anak anak kita nangis diasuh oleh orang yang memang beribadah paling ketika anak nangis itu dibacain sholawat sholatullah dinyanyiin ya tapi kalau memang kadang-kadang beribadahnya oh iya kita baca yasin ya si jatanya kalau anaknya nangis dia apa yang saya gendong mi saya bacain aja yasin ya saya dengerin dia diem sendiri nanti itu bagus kenapa karena apa namanya ibadah ya tapi kalau kita titipkan anak-anak kita yang tidak ibadah maka yang ketika anak kita nangis ya sambil digendong dia nyanyiin nanti nyanyiin ayu ting-ting seperti itu kemana-kemana ya iya kan ini sangat berpengaruh ya kadang-kadang hal yang sangat urgent ini terlupakan terlupakan bagi kita sebagai orang tua atau menaikkan anak-anaknya naik musil odong-odong naik apa ya lagu-lagunya kita selektif terlebih dahulu ya karena akan direkam oleh anak-anak kita maksudnya harga usahanya jangan dicaci jangan dicaci hargai usahanya usaha anak berpuasa dan jangan dicaci dihargai ya apapun pencapaiannya karena dia sudah berusaha ya Miya oke baik mitra jesi dimana ke-27 terlalu dari pukul 11 waktu Indonesia Barat kita sudah di akhir perjumpaan di pekan pertama di bulan Ramadan di bulan Ramadan betul dan tentunya sebelum kita tutup mungkin ada closing statement dari Umi Ayah iya baik ayah bunda mari kita ajarkan anak-anak kita untuk berpuasa sedari dini ajarkan dari umur 7 tahun dan 10 tahun anak-anak harus sudah menjalankan puasa dengan baik dan benar karena umur 10 ini adalah umur yang sudah tepat umur yang umur usia balik ya usia balik anak-anak untuk menjalankan puasanya menjalankan ibadah-ibadahnya maka pesan saya kepada saya pribadi atau kepada ayah bunda yuk bersama-sama dan pingin anak di dalam menjalankan ibadah puasa dengan cara dijadikan diri kita sebagai role model bagi anak-anak kita jadikan diri kita sebagai orang yang selalu mendampingi anak-anak kita ketika anak-anak kita mengalami perubahan perubahan peribadinya perubahan emosinya jadikan kesabaran menjadi kunci utama di dalam mendampingi anak-anak dalam menjalankan ibadah berpuasa oke mitra jesi tuntas sudah perbincangan kita hari ini terima kasih atas kebersamaannya dan juga terima kasih yang sudah memberikan love di siaran facebook radio jesi terima kasih dan juga kami mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak terkenang dan ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa semoga lancar sampai bedok mangkrip amin dan mendapatkan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala oke kami pembentukan diri saya Dara dan saya Ibumi Ali Ratnawati wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati